Pemirsa Indonesia, pemerintah CNB Indonesia, namastu bersama saya, Safri Nanasutian dalam segmen ROTU CNB Indonesia Awards 2023 Best Insurance yang bertajuk donkrak literasi keuangan dengan sektor perasuransian yang berdaya saing. Kita akan lanjutkan saja dialognya bersama dengan Ketua Bidang Antar Lembaga Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AUI, Bapak Hedi Agus Pritasa dan juga Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, Bapak Erwin Nukman. Pak Hedi dan Pak Erwin, kita lanjutkan kembali dialognya. Nah, kita akan mulai di segmen ini pertanyaannya mungkin saya seperti biasa akan saya tanyakan lagi ya ke Pak Hedi. Menjelang akhir 2023 ini sebenarnya ada banyak sentimen yang diperhatikan oleh pelaku pasar, pelaku ekonomi. Tahun depan ada tahun politik, Pak. Namun di satu sisi juga kita ketahui ketidakpastian dan tatangan global juga pasti menghantui ekonomi. Tidak hanya di global tapi juga di Indonesia. Menurut AUI, apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan namun di satu sisi juga akan menjadi peluang untuk pertumbuhan ekosistem industri asuransi di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Safina. Memang benar ya kalau kita lihat kan tahun depan juga ada politik terutama tentang pemilu ya dan juga memang ketidakpastian global masih berlanjut. Kami melihat setidaknya ada dua yang bisa mendukung pertumbuhan di industri asuransi ya saya rasa secara umum gitu ya. Pertama juga kalau kita lihat dalam berapa tahun ini juga ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik. Kalau lihat pertumbuhannya itu memang ada di kisaran lima ya. Juga memang termasuk juga yang terbaik di kawasan regional. Dan yang faktor kedua tentunya adalah kestabilan politik yang menjelang pemilu ini. Juga kami memprediksi para investor dan pelaku bisnis juga melihat perkembangan ini lebih baik gitu ya. Nah, untuk mengambil keputusan terkait investasi dan sebagainya. Nah, kami melihat juga memang kalau melihat dari pasangan calon presiden, calon presiden juga sangat mendukung satu sama lain di dalam pertumbuhan ekonomi dan juga mengenai posisi untuk IKN dan sebagainya. Sehingga akhirnya juga itu merupakan sinyal positif terhadap perpolitikan terkait pemilu tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hedy tanggapannya ke Pak Erwin sendiri. Seperti apa Pak? Kalau dari kacamata industri asuransi dan reasuransi syariah, silakan. Baik, terima kasih Pak Soerina. Jadi mungkin agak serupa dengan apa yang disampaikan Pak Hedy dari sisi asuransi umum. Di asuransi syariah juga kami melihat bahwa tahun politik itu ada opportunity dibalik adanya tantangan. Yang pertama mungkin kita bicara tentang tantangan terlebih dahulu, bahwa tantangannya tentu bisa jadi orang. Mungkin berpikir yang lebih mengkhawatirkan, terhadap satu risiko. Tapi di sisi lain justru menjadi pemicu bagi yang bersangkutan, bagi masing-masing individual, ataupun bagi pemilik usaha untuk mengasorasikan diri, harta, dan juga kepentingannya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa dengan oleh pemerintah ataupun para calon pasangan, masih tetap pembangunan-pembangunan atau proyek strategis nasional. Jadi menggunakan skema pembiayaan SPSN atau SUKU. Nah, di sini kami melihat bahwa ini adalah merupakan satu ekosistem dari asuransi syariah itu sendiri. Jadi ini merupakan salah satu potensi peluang usaha di asuransi umum syariah untuk tahun-tahun ke depannya. Berikutnya juga kami melihat diperlukannya keterlibatan dari piala asuransi atau reasuransi. Karena saat ini mungkin belum banyak proyek-proyek ataupun pembangunan-pembangunan yang melibatkan asuransi syariah yang sumbernya, atau katakanlah kanal distribusi tadi, seperti di sisi nggak mulai Pak Hedy, yang juga menggunakan piala asuransi atau reasuransi. Di sisi lain, kami juga dengan tadi yang sampaikan sebelumnya, dengan program-program literasi, kami tentu berharap kesadaran masyarakat itu juga semakin meningkat. Itu beberapa peluang yang kami lihat di tahun ke depan. Jadi memang banyak harapannya ya Pak dengan mengenalkan asuransi ini melalui penekatan literasi dan juga pengetahuan mengenai apa sebenarnya produk asuransi, terutama untuk syariah itu sendiri ya Pak ya dalam hal ini, untuk tahun depan strategi seperti itu. Nah saya ingin tanggapan Anda Pak, dari OJK itu sudah ada imbauan agar semakin banyak perusahaan asuransi dapat melakukan spin-off unit usaha syariahnya, agar dapat mendorong perkembangan pangsa pasar dan juga perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Itu sudah kita ketahui bersama Pak Erwin. Nah ini juga sesuai dengan rencana yang tercantum di roadmap industri perasuransian. Ada pula nih Pak Erwin di Master Plan Industri Halal Indonesia 2023 sampai 2029 dan sejauh ini perusahaan asuransi joint venture yang sudah melakukan spin-off, ini data yang kami terima. Contohnya ada Prudential Syariah, ada juga sekarang Aliens Life Syariah. Nah tanggapan dari AISI sendiri terhadap bertambahnya asuransi syariah yang full-fledged ini kira-kira seperti apa Pak Erwin? Baik, terima kasih Mbak Safrina. Ini barangkali kalau kita mundur sedikit ke belakang, pemisahan unit syariah atau spin-off ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2016 yang lalu. Jadi saat itu sudah ada empat perusahaan, dua perusahaan asuransi umum syariah, satu asuransi jiwa syariah, dan satu reasuransi syariah yang berbarangan di tahun 2016 itu sebenarnya sudah melakukan proses pemisahan diri dari unit menjadi sebuah entitas terpisah. Dan di tahun-tahun belakangan juga kembali marah, yaitu yang tadi disebutkan ada Prudential Syariah, ada Aliens Syariah. Dan ini memang sebenarnya mengembalikan ranah atau katakanlah fokus dari pengelolaan bisnis syariah itu sendiri. Kita ucapkan terima kasih banyak atas dialognya yang sudah berjalan ketua bidang antar lembaga asosiansi asuransi umum Indonesia atau AUI, Bapak Hedi Agus Pritasa, dan juga Direktur Sekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau ASI, Bapak Erwin Nukman, yang sudah berdiskusi bersama kami di ROTUSI NBZ Indonesia Awards 2023. Kita ucapkan sehat dan susah selalu untuk narasumber kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.